Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat ABE, bertemu kembali di saya di ABE Channel Kali ini di ABE Channel ini kita akan membahas tentang program yang dibuat oleh ABE atau project yang dibuat ABE yaitu tentang patungan hosting mungkin kemarin di materi-materi sebelumnya saya sempat menyinggung patungan hosting patungan hosting gitu ya tapi tentunya bagi yang tidak tahu ya bingung juga gitu apa sih patungan hosting itu nah untuk itu karena program ini akan segera dimulai maka saya akan menjelaskan apa sih patungan hosting yang akan kita kerjakan nanti oke jadi sebelum kita mulai seperti biasa jangan lupa like and subscribe-nya ya oke disini kalian bisa lihat bahwa ada nama patungan hosting dan ada gambar rumah gitu ya nah di gambar rumah ini sebenarnya ini adalah impian dari saya gitu ya jadi semuanya teknologi hosting ini bisa kita manfaatkan dari rumah jadi kalau misalnya kalian sekarang work from home gitu ya kalian punya konektivitas internet menggunakan kabel fixed line lalu kalian punya akses ke modem gitu ya lalu kalian punya bisa terdeteksi sebagai IP public gitu ya nah kalian bisa menerapkan sistem patungan hosting seperti ini oke tanpa basa-basi juga mari kita lanjutkan materi kita untuk patungan hosting oke apa sih patungan hosting itu ya nah tadi kita sudah bahas tentang ada rumah gitu ya lalu kita sudah bahas tentang internet fixed line IP public gitu ya nah selanjutnya kita akan membahas apa sih yang tentang hosting patungan hosting ini nah disini kami berharap bahwa patungan hosting ini menjadi salah satu alternatif untuk hosting murah jadi hosting murahnya seperti apa karena kita patungan gitu ya patungan secara bersama-sama contohnya kalau misalnya kalian mempunyai hosting di luar gitu ya yang benar-benar secara middle gitu ya artinya secara dikelola secara middle dengan kapasitas yang lumayan gitu ya itu kurang lebih harganya itu biasanya per tahun gitu ya per tahun itu kalian bisa mengeluarkan paling kecil itu di atas 500 ribu gitu ya atau ada juga yang memang 350 ribu gitu ya ada juga yang memang di bawah itu nah tapi keuntungannya adalah karena disini kita berbagi ya kita sharing gitu ya kita sharing artinya share dari resource-nya gitu ya lalu ada share dari berbagai macam internetnya gitu ya lalu dan macam-macam lagi yang bisa kita sharing di patungan hosting ini terutama tentang resource dari server-nya kalau kalian menggunakan collocation di di gerung cyber misalnya tentunya memang koneksinya pasti bagus gitu ya tapi biayanya pun tidak sedikit gitu ya saya dulu pernah biayanya itu sangat luar biasa dan hitungannya itu bukannya per tahun gitu ya tapi hitungannya itu misalnya kita bisa sewa per bulan gitu ya nah per bulan itu bisa saja di atas dari 3,5 juta gitu ya jadi range-nya bisa 3,5 juta ke atas nah disini melihat kondisi seperti ini sebenarnya sejak tahun 2015 gitu ya ini sebenarnya sudah sempat saya buat untuk patungan hosting seperti ini jadi saya mempunyai fixed line lalu saya punya IP public lalu saya buat gitu ya dan ini tentunya hanya sebatas kalangan tertentu dan terbatas gitu ya nah sejak kemarin ketika ada pandemi seperti ini lalu kita semuanya disibukan dengan yang kegiatan online nah ini mungkin menjadi salah satu alternatifnya gitu ya karena mungkin banyak yang membuat website gitu ya yang membuat hasil karya website gitu kan atau yang ingin mempublish dari projeknya atau aplikasinya nah ini kalau pakai yang bayar tadi lumayan juga gitu ya hanya sekali pakai misalnya seperti itu tapi ada juga yang memang gratis nah kalau memang gratis ya tentunya ada keterbatasan gitu ya nah ini kali ini saya ingin memperkenalkan kepada kalian semua tentang patungan hosting gitu ya jadi ini akan kita buat menjadi home industry jadi hosting ini menjadi murah karena memang di home industry siapa tahu dengan adanya ini semua ISP ini menurunkan harganya gitu ya semua ISP menurunkan harganya lalu membuat projek ini atau memang hasil home industry ini dikenal dan dikelola baik karena saya yakin dari proyek pemerintah sendiri program pemerintah ingin menjadikan Indonesia ini ini adalah melek teknologi atau kalau perlu cyber teknologi gitu ya nah mudah-mudahan dengan adanya patungan hosting ini menjadikan semuanya ini menjadi kenyataan karena Indonesia bisa menulis gitu ya Indonesia bisa men-share teknologinya pun menjadi teknologi yang dirumahan gitu ya kalau kalian misalnya dengar informasi dari negara Tiongkok atau Cina seperti membuat handphone-nya saja handphone itu industrinya adalah sebenarnya industri rumahan gitu ya industri rumahan lalu dikelola dengan baik nah saya berharap ini juga menjadi alternatif jadi alternatif sebagai industri rumahan jadi kalau di gedung cyber tadi mahal bayarnya nah ini di rumah bisa lebih murah gitu ya jadi karena konsepnya patungan bayar listriknya pun patungan gitu ya jadi komputernya pun ya kalau ada yang nganggur ya bisa dipakai gitu ya nah itu seperti itu nah jadi intinya tadi saya melihat dari kondisi saat ini lalu kesulitan berbagai macam pihak lalu dulu banyak yang sering bertanya-tanya kembali nah makanya saya mengaktifkan kembali patungan hosting ini dan untuk ranahnya adalah bukannya kalangan terbatas lagi tapi ranahnya adalah untuk publish tetapi publishnya disini adalah untuk kalangan pendidikan gitu ya jadi edukasi jadi pembelajaran gitu ya jadi yang saya tekankan disini adalah bukan hostingnya gitu ya bukan patungan hostingnya tetapi yang saya tekankan disini adalah pembelajaran dari hostingnya jadi bagaimana cara kita membuat hosting bagaimana cara kita mengelola hosting gitu ya lalu bagaimana cara kita mengelola domain bagaimana cara kita membuat sebuah website gitu ya bagaimana cara kita mengupload website tadi gitu ya yang tadinya offline menjadi online nah ini salah satu pemikiran yang saya punya gitu ya jadi semuanya harus melek dan semuanya harus bisa menjadi industri rumahan nah planningnya seperti apa nanti kita akan bahas tetapi targetnya adalah dalam 2 bulan ke depan kalian akan dipandu gitu ya jadi kalian akan benar-benar diajak gitu ya jadi kalau misal kalian menjadi donatur menjadi donasi gitu ya donasi di patungan hosting ini kalian akan diajarkan selama kurang lebih ada waktunya adalah 2 bulan ke depan gitu ya jadi mulai dari menentukan nama website gitu ya lalu mengelola domain mengelola email gitu ya lalu membangun sebuah website dengan wordpress lalu uploadnya pemeliharaannya dan seterusnya dan bahkan yang paling terakhir di materi terakhir itu nanti kita akan membagaimana sih how to match gitu bagaimana cara membuat hosting tadi gitu ya jadi kalau misalnya kalian hanya tahu cara penggunaannya saja di akhir ini kalian diajarkan cara untuk membuatnya nah kalau misalnya kalian ke gunung cyber banyak server-server gitu ya nah ini kalian mirip akan diajarkan seperti itu gitu ya tapi tentunya ini untuk industri rumah oke why kenapa harus patungan hosting nah ini biasanya pertanyaan yang memang sering didengar gitu ya oh ngapain saya ikut patungan hosting saya juga udah punya hosting sendiri sih oh saya udah gak perlu hosting lagi skripsi saya udah selesai oh tugas akhir saya sudah selesai oh project saya sudah selesai saya udah gak perlu hosting kalau ada yang bayar ngapain saya pakai yang berbayar gitu ya mendingan saya pakai yang gratisan gitu ya nah tentunya seperti tadi saya bilang bahwa ada yang gratis ada yang berbayar gitu ya yang gratis tentunya ada fitur-fitur yang memang tentunya ya tidak maksimal gitu ya nah tapi kalau misalnya kalian di hosting berbayar pun nah yang kalian bisa lakukan hanya seputaran di kontrol panelnya saja gitu ya kalian hanya melakukannya di kontrol panelnya misalnya dari cpanel atau dari whm gitu ya atau dari vista panel gitu kan nah ini kalian hanya sebatas di lingkup itu saja gitu ya nah sedangkan kalau misalnya kalian ikut di patungan hosting maka yang akan kalian pelajari bukan hanya lingkupnya di sana tetapi kalian akan diajari bagaimana cara mengelolanya gitu ya jadi kalian akan mengelola website membangun website gitu ya sampai terakhir yang paling penting adalah how to make your web hosting server gitu ya jadi bagaimana caranya kalian membangun hosting kalian sendiri hosting rumahan kalian sendiri kalian bisa mengelola kalian bisa memperbaiki kalian bisa setting gitu ya setting server bukan cuman hanya sekedar bermain di panelnya price harganya gitu ya disini dalam patungan hosting kami tidak mengenal atau saya tidak mengenal biaya gitu ya atau investasi biasanya kalau marketing sekarang bilangnya ini adalah investasi gitu ya nah di saya ini saya lebih menekankan terhadap donasi gitu ya jadi katanya kata-katanya adalah bukan tujuannya memang bukan money oriented gitu ya jadi tujuannya bukan untuk bisnis bukan untuk keuntungan semata gitu ya ini kami sebutnya adalah donasi karena dimana donasi ini ya tentunya kita tahu yang namanya donasi berarti kan donatur gitu ya donatur berarti dia ingin beramal nah di masa sekarang memang dengan uang segitu mungkin ya luar biasa sulit gitu ya tapi insyaallah kalau memang kalian berniat gitu ya tentunya ini akan menjadi murah gitu makanya yang kami tekankan adalah donasinya karena dari donasi ini siapa tahu menjadi berkah buat kalian dan rezekinya akan kembali lagi ke kalian gitu ya nah biayanya itu atau donasinya kita tetapkan gitu ya kenapa kita tetapkan ya karena ini ada fix gitu ya ada fix pengeluaran sebenarnya yang pertama adalah kita harus mengeluarkan biaya pembelian domain gitu ya lalu yang kedua kita harus mengeluarkan biaya listrik biaya internet dan biaya kebutuhan server lainnya kalau memang banyak yang ikut serta tentunya dengan kapasitas yang sekarang kita harus upgrade servernya gitu kan misalnya dari memorinya gitu ya dari hardbisnya misalnya seperti itu nah ini biaya ini yang nanti akan digunakan gitu ya dan tentunya ini bisa kalian sumbangkan atau donasi kalian bisa kalian donasikan untuk mengikuti program ini cukup satu kali gitu ya jadi satu kali kalian melakukan donasi lalu kalian akan mendapatkan pembelajaran ini kalau memang ada rezekinya ya namanya donasi kita tidak membatasi gitu ya silahkan kalau memang benar-benar ini menguntungkan buat kalian bermanfaat buat kalian dan kalian punya rejeki tambahan ya boleh kalian donasikan rejeki kalian tersebut ke patungan hosting jadi untuk mengikuti patungan hosting ini biayanya itu cukup murah hanya 100 ribu gitu ya 100 ribu 99 gitu ya dan ini ditransfer langsung ke rekening saya gitu ya rekening saya nanti kalian bisa confirm untuk pembayarannya oke kita lihat disini pembelajaran yang akan dilakukan itu nanti kita adalah practice learning by doing artinya nanti kita akan melakukan pembelajarannya secara online gitu ya karena offline tidak mungkin juga di masa sekarang ini lalu kalian bisa lihat di ilustrasi gambar di bawah bahwa yang pertama kalian bisa dari manapun karena terhubung dengan online gitu kan nah pembelajaran yang awal kita akan lakukan di channel youtube ini di ABE channel lalu nanti akan ada WA groupnya jadi whatsapp groupnya dan yang terakhir adalah langsung praktek dan implementasi ke dalam servernya gitu ya jadi ke dalam web hostingnya atau server hostingnya nah ini yang akan kita lakukan selama 2 bulan ke depan dan ini insyaallah grupnya ini perencanaan ini akan saya pandu secara langsung jadi saya akan menjelaskan secara langsung melalui WA group ataupun melalui channel ini dan untuk diskusinya nanti kita akan bisa lakukan di whatsapp groupnya oke ini perencanaan pembelajarannya dimana nanti minggu pertama kita akan melakukan pengenalan web hosting panel hosting dari espconfig gitu ya lalu nanti kita akan melakukan saya akan melakukan pembuatan akun gitu ya akun reseller nanti kalian akan melakukan pembuatan akun dari klien gitu ya lalu ada pembuatan nama website ada pengenalan dns dan seterusnya gitu ya ada beberapa materi yang memang sudah saya sampaikan di channel ini tapi mungkin kalau kurang jelasnya nanti akan bisa ditanyakan di dalam whatsapp groupnya nah ini jadi fungsinya whatsapp group ini adalah tempat untuk sharing ilmu gitu ya jadi bukan hanya dari saya saja mungkin ada teman-teman yang lain yang disana yang jauh lebih mengerti dibandingkan saya nah itu kita bisa saling bertukar informasi nah yang di minggu kedua nanti kita akan membangun websitenya gitu ya membangun website menggunakan wordpress atau mungkin kalau kalian memang mau menggunakan yang lain silahkan gitu ya nah lalu di minggu ketiga nanti kita akan bermain dengan dns bermain dengan domain name system jadi nanti kita akan melihat bagaimana cara merubahnya gitu ya bermain dengan arecord mxrecord gitu ya lalu bermain dengan apaksi ip public gitu ya lalu bagaimana cara kita nanti membackup website kita ke hosting yang gratis gitu ya jadi karena memang hosting yang saya punya di patungan hosting ini mempunyai limit yang terbatas gitu ya dan mungkin juga availability nya tidak 100% gitu ya nah bisa saja mati lampu atau apa ya memang bermasalah nantinya gitu ya nah tapi ini yang memang akan kita lakukan jadi nanti kita akan membackup ke hosting yang memang benar-benar berbayar lalu yang keempat minggu keempat nanti kita akan bermain dengan email gitu ya ada kolaborasi dengan Zoho Mail Server gitu ya nanti kita akan domain kita akan kita alihkan emailnya ke Zoho Mail Server gitu ya lalu yang kelima nanti kita akan membuat website aman dengan proxy Cloudflare nah ini juga akan dijelaskan nanti bagaimana cara settingnya gitu bagaimana cara kita memanfaatkan Cloudflare gitu ya yang memang kita pakai konsepnya gratis lalu 6 sampai 7 ini pertemuan ke minggu ke 6 sampai dengan minggu ke 7 kita akan berbicara tentang bagaimana cara membuat hostingnya how to create the hosting gitu ya nah how to create the hosting ini nanti kita akan menggunakan VMware gitu ya atau virtual machine bisa pakai Oracle Virtualbox gitu ya atau pakai virtual machine juga VMware itu juga bisa gitu ya dan ada instalasi Minimal CentOS gitu ya ada instalasi ESP Config nah yang terakhir adalah di minggu ke 8 kita akan closing gitu ya closing learning jadi kita akan ya diskusi tanya jawab lah gitu ya ada reviewnya bagaimana pemaparan materinya bagaimana hasil akhirnya gitu ya tapi yang paling penting adalah memanfaatkan apa yang sudah kalian lakukan di website-nya yang kalian punya itu menjadi lebih maksimal gitu ya artinya tujuannya akhir adalah kalian mempunyai website sendiri kalian bisa menulis dengan coretan kalian sendiri di internet gitu ya lalu kalian bisa membangun sebuah hosting nah itu target-target kami seperti itu oke apa saja sih yang akan kalian dapatkan ketika kalian mengikuti patungan hosting nah yang pertama adalah jika kalian memang mengikuti patungan hosting kalian akan mendapatkan domain gitu ya jadi kalian akan mendapatkan domain .me.id nah sama seperti hal misalnya saya punya domain saya yaitu abe.me.id nah kalian akan mendapatkan domain tersebut gitu ya nanti akan saya daftarkan lalu nanti kita akan mulai belajar disana lalu fasilitas yang ada di panel patungan hosting itu kalian bisa memanfaatkannya gitu ya selama 1 tahun yang insyaallah mudah-mudahan umurnya sampai dengan 1 tahun tersebut lalu kapasitas storage-nya ini 2GB gitu ya jika memang nanti ada kebutuhan khusus yang memang lebih dari 2GB untuk kebutuhan pembelajaran nanti kalian bisa kita atur saya akan menambahkan lebih dari itu nah 1 add-on sedomain dan yang paling penting adalah pembelajaran yang sangat-sangat bermanfaat karena materi yang saya sampaikan ini kalau memang dia tidak terjun langsung di dunia hosting ya tidak akan tahu gitu ya jadi tidak akan tahu bagaimana cara membuatnya tidak akan tahu bagaimana cara maintenance-nya gitu ya nah ini yang memang ilmunya saya pikir dan saya harap sangat-sangat bermanfaat sekali gitu ya kalau di dunia nyata gitu ya dan siapa tahu nanti kedepannya kalian bisa menjadi server administrator di hosting mudah-mudahan di gedung cyber gitu ya oke aturannya nah kalau tadi saya sudah menjelaskan bagaimana kenapa pilih patungan hosting kenapa harus patungan hosting biayanya nah tentunya ini adalah aturan yang saya tetapkan gitu ya jadi nanti seluruh pesertanya itu akan kita invite gitu ya akan dimasukkan ke dalam sebuah grup nah grup whatsapp grup gitu ya jadi nanti kita akan diskusi di sana segala informasi apapun nanti akan kita sampaikan di sana untuk patungan hosting diskusinya pun akan di sana lalu nanti patungan hosting ini digunakan untuk tujuan pembelajaran gitu ya jadi bukan untuk tujuan komersil sekali lagi bukan untuk tujuan komersil nah jadi kalau memang ketahuan nanti ketika tiba-tiba saya mengecek bahwa prefixnya sangat tinggi dan mengganggu yang lain ya mohon maaf bahwa saya bisa memblokir gitu ya saya bisa memblokir dan kalian harus patuh terhadap itu gitu ya lalu yang kalau memang kalian ingin melakukan komersil ya nanti akan kita ajar caranya mungkin saja menggunakan yang hosting gratis gitu ya nah itu nanti kita akan diskusi di sana dan tidak ada jaminan seperti tadi saya bilang bahwa hosting patungan ini 90% up gitu ya lalu atau 24 per 7 gitu ya 24 jam 7 hari gitu ya kita aktifnya upnya nah ini tidak ada jaminan seperti itu lalu seluruh domain ini nanti akan saya kelola jadi semuanya akan saya kelola semuanya yang masuk di namangan saya itu nanti akan saya kelola nanti akan dipandu semuanya jika memang kalian ingin mengambil alih nama domain tersebut silahkan tetapi nanti akan ada biaya transfer domainnya gitu ya jadi akan ada biaya transfer domain untuk pengelolaan domain kalian sendiri nah perpanjangan domain ini karena memang masa berlakunya itu satu tahun ya jadi domain ini masa berlakunya itu satu tahun lalu nanti bisa diperpanjang melalui saya gitu ya atau mungkin nanti bisa diperpanjang sendiri gitu ya dengan cara transfer domain gitu ya tapi untuk galsalah biayanya kita akan tunggu berapa besar sih biaya yang dari domainnya tadi gitu ya karena misalnya seperti dulu saya punya .id .id itu dari 100 ribu 150 ribu sekarang bisa sampai dengan 250 ribu gitu ya nah ini kita gak tau apakah .m nya .id biayanya itu lebih dari yang kita harapkan atau tidak gitu ya nah lalu ini tadi saya bilang transfer domain gitu ya nanti akan ada biaya-biayanya gitu ya lalu segala sesuatu saya akan memberitahukan atau informasi IP public dan sebagainya atau a-recordnya nanti akan dilakukan di whatsapp group gitu ya impian kalau saya berbicara tentang impian tentunya di awal tadi saya bilang bahwa impian ini adalah hosting ini menjadi hosting yang memang menjadi industri rumahan gitu ya kalau misalnya kalian lihat di bawah sini dari kita dari kerja dari tiduran atau dari mana punya DNS hosting gitu ya nah ini ada rumah gambar rumah punya server beberapa rumah gitu ya dan ini ilustrasinya seperti itu gitu ya jadi hosting ini patungan hosting menjadi industri rumahan gitu ya jadi pilot projectnya gitu ya jadi menjadi pionir lah memanfaatkan teknologi fit selain kalian internet fix line kalian yang punya IP public gitu ya atau misalnya oh IP public apa sih nanti saya akan jelaskan apa sih IP public IP private gitu ya di sesi tersendiri gitu ya lalu apa saja sih yang bisa kalian lakukan misalnya saya punya koneksi fix line dari Indie Home lalu saya sudah bisa masuk ke dalam modemnya lalu kita bisa setting forwarding kita dibangun hostingnya nah ini kita bisa bicarakan nanti di grupnya gitu ya jadi impian saya adalah ini menjadikan patungan hosting ini menjadi industri rumahan hosting ini menjadi hosting yang murah gitu ya karena konsepnya adalah patungan karena kalau misalnya tadi saya bilang bahwa dengan biaya 100 ribu misalnya 100 ribu ini ya kalau cuma 5 orang 7 orang mungkin bisa menutupi biaya 1 bulan gitu ya mungkin bisa menutupi biaya 1 bulan tapi kalau biaya 1 tahun seperti apa gitu ya karena kan hosting biasanya 1 tahun gitu kan dia harus bisa bangkit selama 1 tahun nah ini dengan adanya pilot project yang saya kerjakan ini semoga tiap bulannya itu ada yang membantu donasi gitu ya ada orang yang masuk baru ada orang yang masuk baru gitu jadi selama 1 tahun continue 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 gitu ya jadi insyaallah tidak menutup kemungkinan kalau memang banyak peminatnya dan memang rejatinya pada banyak semua gitu ya kita akan melakukan collocation gitu ya nah collocation mungkin di gedung cyber atau dimana untuk patungan hosting sendiri gitu ya tapi konsepnya adalah patungan hosting ini dilakukan di rumah gitu ya jadi kalau misalnya kalau di gedung cyber konsepnya udah bukan patungan hosting rumahan lagi gitu ya tapi konsepnya yang saya tekankan disini adalah kita membangunnya dari rumah jadi kita membuat website dari rumah kita membangun server dari rumah kita mengaksesnya dari rumah dan selesinya gitu ya jika ada yang ingin bertanya atau mengenai jauh lagi tentang patungan hosting gitu ya kalian bisa melihat di website saya abe.me.id tentang patungan hosting di blog saya itu ada atau di maushering.com yang saat ini memang saya sedang bangun gitu ya saya sedang bangun informasinya karena dulu maushering.com itu memang fungsinya hanya untuk sharing sharing tapi karena memang sudah vakum lagi jadi saya membuatnya membuat lagi jadi membangun brand baru dari maushering.com ini ke dalam brand patungan hosting oke disini kalian bisa kontak di WA saya atau kalian bisa email saya gitu ya jika ada pertanyaan atau atau juga kalian bisa menuliskan di kolom komentarnya gitu ya nanti akan saya hubungi oke saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses buat kalian semua kreatif di masa pandemi covid thank you selamat menikmati selamat menikmati